Intro Sobat Kairos yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan hari ini tertulis dalam imamat 19 ayat 18 Saya akan membacakan untuk kita semua Kudusnya hidup Janganlah engkau menuntut balas Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu Melainkan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Akulah Tuhan Demikian pembacaan Firman Tuhan Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus Jika seseorang melakukan sesuatu yang merugikan kita Maka tidak perlu kita membalasnya Dengan cara yang sama kepadanya Tidaklah baik membalas kejahatan dengan kejahatan Karena Tuhan menghendaki agar kita Mengalahkan kejahatan dengan perbuatan yang baik Suatu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan Dengan senantiasa menyebarkan hal-hal yang baik Kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang baik terhadap semua orang Meski pikiran dan perasaan yang baik ini Tidak menjadi alasan kita Untuk mengabaikan kewaspadaan Agar tidak menjadi korban dari orang lain Kita sendiri sering berbuat salah terhadap diri kita sendiri Namun kita segera memaafkan diri sendiri Atas kesalahan-kesalahan tersebut Perbuatan salah itu tidak mengurangi kasih kita Terhadap diri kita sendiri Hal yang sama juga Dapat terjadi dari orang lain Yang melakukan kesalahan Dan membuat kita mengalami penderitaan Tidak jarang Perbuatan itu mereka lakukan Tanpa kesadaran yang penuh Atau karena lemahnya daya pikir mereka Sehingga tidak membayangkan dampak perbuatan mereka terhadap orang lain Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus Dalam praktiknya Bisa saja kita menemui kesulitan Untuk melakukan Hal yang diperintahkan oleh Tuhan kita Pikiran kita Bisa saja masih teringat Akan hal-hal yang merugikan dan menyakitkan kita Mungkin juga pikiran kita memberikan pertimbangan yang adil Agar mereka yang melakukan hal yang jahat itu Dapat merasakan penderitaan yang serupa Agar mereka menyesali Dan tidak mengulangi perbuatannya Jadilah bijak dalam hidup Seperti kehendak Tuhan Menyimpan dendam tidak akan membawa sesuatu yang baik bagi kita semua Sungguh lebih baik Ketika kita memberkati orang yang mengutuki kita Dan mengasihi orang yang memusuhi kita Dengan senantiasa membagikan hal-hal yang baik Seperti kasih Kristus kepada sesama manusia Maka kita itu sudah melakukan hal yang baik Dengan tidak menyimpan dendam Atau bermaksud membalaskan kejahatan Dengan kejahatan Yang pada akhirnya tidak akan membawa suatu akhir yang baik Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus Lebih baik Ketika kita senantiasa Mengampuni sesama manusia Dengan suatu kesadaran Bahwa mereka tidak mengetahui Apa yang sedang mereka lakukan Mereka melakukan hal-hal itu Dengan berbagai alasan Yang mungkin dapat kita bantu dengan perbuatan baik kita Mereka dapat merasa lebih baik Ketika ada respon yang baik atas tindakan mereka Yang tidak menyenangkan itu Sehingga mereka dapat tersadar bahwa Perbuatannya itu tidak baik Dan harus dihentikan Kita terpanggil untuk menerangi Dan menggarami Kita terpanggil untuk mengasihi sesama manusia Seperti diri kita sendiri Selamat beraktifitas Dan tetaplah semangat Memberitakan kebaikan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton